5, 4, 3, 2, 1, close the door Anda kenapa pake topeng? Pake topeng? Itu kenapa Anda pake topeng? Kenapa Anda gak pernah buka wajah Anda? Kalau ini dibuka, bukan om mobil lagi jadinya Tapi gue gak percaya Pasti Anda jelek banget Ganteng Ganteng Kalau ganteng orang pengen kasih dapet buka aja bos Ini orang ganteng gak sombong Oh, orang ganteng gak sombong Orang ganteng gak sombong, rendah hati Jadi biar ketutup Kegantengannya ketutup Dan pandemi kan sekarang kan Oh, masker Lebih humble gitu Lebih humble Tapi saya denger-denger dari Ada temen-temen saya yang bilang Om mobil itu pake masker Gak mau keliatan mukanya Karena Anda tuh bekas mafia Bukan clickbait Iya Dengar dari mana itu? Gak bukan Ada yang bilang mafia minyak Nah, itu Mafia minyak Mafia batu bara Nah, itu Ada yang bilang begitu Tapi Itu semua Itu bohong Itu hoax Itu hoax itu Itu gak benar Tidak ada yang benar Tidak ada yang benar Dan mafia itu Negatif ini lebih positif gitu Ya kan Oh, iya Jadi gak ada itu Yang bilang mafia-mafia itu Jangan didengar Jangan didengar Informasi salah Karena kalau Anda mafia juga Anda tidak akan ngaku juga Enggak Enggak Soalnya Gini coba ya Gue berpikir Normal ya Lo pake topeng Itu alasannya Satu Jelek Itu salah Oke Itu salah Anda tidak mau diketahui identitasnya Itu benar Nah Karena Kan ada karenanya dong Satu Anda penjahat Bukan Bukan Penjahat Bukan penjahat kelamin juga Bukan Bukan ya Bukan Oh Supaya kalau Anda mau jadi penjahat kelamin Tidak ketahuan siapa Iya Iya kan Ini kan tenang Kalau misalnya kita jalan-jalan ke tempat-tempat Orang yang tidak mau Om Deddy Menghindari jalan ke tempat A, B, C gitu Kenapa? Karena takut orang ngeliat Oh ada Om Deddy disitu Iya kan? Ini tinggal dibuka Aman Ternyata Aman gitu Pake ini Supaya gampang kepijit plus-plus Bu apa? Enggak ada yang bilang pijit plus-plus Enggak ya Enggak ada yang bilang Enggak ada yang bilang Ini tempat misalnya Misalnya apa ya Pasar tradisional gitu kan Gengsi Kok gengsi? Enggak Kelihatan di pasar tradisional Ngapain belanja buah gitu kan Gengsi Oh iya Betul Jadi kita tutup Begitu dibuka Orang gak tau Lebih mudah Enggak ada yang minta-minta foto Enggak ada yang minta-minta foto Aman Iya Masuk akal Masuk akal kan Jadi bukan untuk yang negatif ya Bukan Pijit itu belum tentu negatif Belum Tapi kalau plus-plus Bisa jadi negatif Bisa jadi negatif Tapi bisa jadi enggak Bisa jadi enggak Kalau ditawar di plus-plus Kita bilang kemahalan Enggak jadi negatif Oh iya benar Benar Jadi tidak perlu tau banyak Tapi bisa dapet informasi lah Bisa dapet informasi Tau sedikit-sedikit Tapi banyak hal yang kita ketahui Iya Jadi gak bisa diboongin Oh kita ke Em Jalan-jalan yuk ke tempat pijet Nah kita tau Oh iya Seperti apa Seperti apa Jadi supaya gak diboongin ya Supaya gak diboongin Kayak gue diboongin Fitra kemarin kan Gini jeep ya Jeep itu Jeep JL Yang udah dipakai Itu mobil bagus Ya gak ada yang bilang Mobil jelek juga gak ada sih bro Mobil bagus Harganya mahal Cuma teknologi Sasisnya Ada yang kuno Berarti jelek Sasisnya jelek Kuno-kuno Bukan berarti jelek Kuno 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 udah purba gitu ya Cuma yang purba-purba itu Masih dipakai Solid axle Itu bener-bener masih dipakai Untuk offer Kenapa yang purba itu kuat Yang gak purba Yang baru-baru ini Tidak kuat Gampang rusak Gampang patah Berarti ini mobil kuat Mobil kuat Tapi kuno Tapi buktinya Safety-nya jelek Safety-nya jelek Karena teknologinya kuno Mereka Gini loh Orang purba kuat-kuat Gak gitu cara memikirnya Gak gitu cara memikirnya Orang purba itu kuat Ada crash test Apa namanya Pernah nonton crash test Zaman dulu Ya kan Itu orang gak pake Seatbelt kuat Gak mati Gak mati Bener-bener Jadi itu teknologi Sasis yang kuno Tapi masih dipakai Sasis dan Drive train-nya Dengan Solid axle Kuno Tapi masih dipakai Tapi kata si Fitra Sebenernya Safety kok itu katanya Gitu Tapi tesnya gak safe Gimana gue jadikan Pengetesan disitu Itu kan Star ratingnya jelek Banyak Pengetesan di luar itu Bukan hanya Hasil tabrakannya Habis Ada juga Dia fitur-fitur apa yang dilengkapi Lo mobil itu Ngerem sendiri Ya bisa Ngindarin sendiri Nah itu Itu dihitung Sebagai skor Emang dia bisa menghindari sendiri Ada mobil yang bisa menghindari sendiri Oh itu dihitung sebagai skor Jadi bukan hanya Tabrakannya aja Bukan hanya Cederanya seperti apa Enggak Tapi itu lain-lain Semuanya dijadiin skor Oke Gue ngeliat ada video Dimana gitu Nanti gue coba tanya Ada Jeep Dikejar polisi Terus Mental Kembali jalan lagi Ya bisa Jangan dicoba Jangan Jangan dicoba Nek Jangan dikejar polisi Jangan dikejar polisi Kalau kami itu Penggemar jeep CJ7 punya Ya kan Jeep Cherokee punya Cuma jeep JL aja Yang baru-baru gitu Gak mampu beli Itu tadi bawa JL Itu JK Itu JK 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 tuh yang panjang ya berarti JK tuh yang panjang JK itu yang generasi sebelum JL Kalau yang panjang sebutannya Itu yang panjang JK JK panjang-panjang Pendek JK Panjang-panjang JK 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 dan JL enak mana Enak JL Karena Karena lebih empuk Karena dia udah Teknologi purbanya Dimaksimalkan lagi Teknologinya Sehingga Lebih empuk Lebih empuk Oke 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 kebayang Saya gak nyesel Gak usah nyesel Yang penting Gini om Kalau nyesel itu berarti kurang kaya Oh iya enggak Saya Cukup kaya kan Murah kan Murah Jangan nyesel Mendingan nyesel Gak beli Daripada nyesel beli Benar itu murah Murah Cuma sempat kepikiran nyicil Kepikiran Haa Nyicil Kenapa tiba-tiba kepikiran nyicil Karena katanya orang-orang Kalau beli sesuatu tuh nyicil aja Jangan pake case gitu Bener gak Itu pemikiran yang salah Nah makanya nih Gue mau bahas itu sama lu Orang beli mobil Itu sebenernya harus punya duit berapa bro Misalnya nih Orang punya duit mobil 1M Apakah kalau orang punya duit 1M itu Beli mobil 500 juta itu layak gak Layak Ya lu buat review konten Dapet duit lagi Nggak nih orang normal Orang normal layak-layak aja Kenapa enggak Orang punya Banyak orang normal Uang cuma 100 juta 100 jutanya 95 juta dibeliin mobil Mudoh dong Abis itu narik online Beli-beli duitnya Tapi ada orang-orang normal tuh Seperti itu tuh ada Jadi Itu Itu menjadi hal-hal yang biasa Justru jangan membiasakan Kita memaksakan sesuatu Yang kita tidak mampu Untuk kita akuisisi Loh bener Makanya Berapa misalnya Punya 1M Beli mobil tuh berapa Yang berapa Sembilan ratus juta pun normal Ini kan punya Punya duit Kita ngitung pendapatan dia berapa gak Ternyata satu Gue punya duit 1M Ya Tapi pendapatan gue 200 juta sebulan Ya kan Kita tergantung pendapatan yang berapa Kalau kita punya duit 1M Tapi abis itu gak punya pendapatan Gak bisa makan Beli Beli yang 500 juta Yang 200 juta pun gak wajar Iya Iya Kan Berarti lu menghitung income ya Harus menghitung income Kita Kita menghitung sesuatu wajar atau enggak Ya Pantas atau tidak Itu keseluruhan Jangan Jangan cuma modal tabungan sama Apa Nyali Nyali Bener Income Income harus dipikirkan Nah berarti Kalau orang nyicil mobil Bener Gak bener Nah gimana Nah Nyicil mobil Karena ada pendapatan nih dia dong Dia tiap bulan dapet uang 100 juta Misalnya Dia nyicil boleh dong Nyicil 50 juta sebulan Ya kan Cukup kan Cukup Cukup Kalau tiba-tiba Tiba-tiba nih Tiba-tiba Something Shit happen Pendapatan tuh hilang Gak bisa nyicil Gak bisa nyicil Tunggu bro Tunggu 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 Gue gak setuju Gimana Karena gini Lu tadi mengatakan Kalau misalnya orang beli mobil 500 juta Gak apa-apa Asal pendapatannya 200 jutaan Misalnya gitu Kalau tiba-tiba Shit happen Pendapatan tuh hilang Sama aja gak ada duitnya Tabungannya Iya tapi kan Dia punya aset mobil Oh bisa dijual Bisa dijual Nah ini kan juga Kita nyicil mobil nih Kita nyicil mobil Terus kita bayar Kita bayar-bayar Cicilan-cicilan Itu ada nilainya juga Walaupun kecil Coba begitu nanti Di for sale mobilnya For sale loh Kita bicara loh Bukan jual santai Di online Pembeli yang Pembeli langsung yang dateng Gak Kita for sale Atau tau-tau Ditarik ke melising Itu bener-bener For sale yang paling dalam Serendah-rendahnya harga mobil Abis Tau-tau Cicilan yang sudah dicicil Gak cukup untuk nutupin Baru 6 bulan Kita baru nyicil Iya kan Depresiasi harga mobilnya Begitu di for sale Itu gak cukup Yang kita udah bayar 6 bulan itu Gak cukup maksudnya Gak lunas Gak lunas Loh iya kan belum selesai kan Belum selesai Belum selesai kan Mobilnya dijual nih Mobilnya dijual Dipaksa jual oleh Leasingnya Ya gak bisa dong Ya bisa Itu bisa dilakukan Ya tapi kan belum lunas itu mobil Ya makanya Justru karena orang Gak mampu Gak mampu nyicil Dia Dia Diambil ising gitu loh Ini kan ngomongin Gak mampu nyicil Iya gak mampu nyicil kan Diambil ising Apanya yang belum lunas Ya kan belum lunas Kan gak mampu Ya bener Belum lunas dong Kalau begitu Ya memang Iya makanya dijual Lo tadi bilang Gak bisa dijual Karena tiba-tiba Belum selesai itu Katanya begitu Gak begitu dijual Ini kok emosi Ini mobilnya siapa sih Mobil siapa dulu dah Aduh mobil siapa ya Gak usah mobil siapa Mobilnya Fitra udah gitu ya Udah Dia lagi Kayak gitu Ngesil Gak mungkin Ya bener Dikit-dikit beli mobil Dikit-dikit loh Dikit-dikit Ini kita Ngomongin orang dikit ya Ya udah Jadi ini Mobil beli 500 juta 500 juta Cicil sebulan berapa Ya Dia becicil sebulan 20 juta deh 20 juta 6 bulan nih 6 bulan Baru 120 120 Ya gak punya duit Nah ternyata mobil 500 juta nya Dia gak punya duit Di antara rekal missing Mobil 500 juta nya itu Harganya sudah berubah Jadi 350 juta Karena second Karena turun lagi Mau kita beli second Tetap aja ada depresiasinya Iya betul Turun lagi 150 juta Sementara cicilan kita 120 juta udah kita jalanin Iya kan Dari 120 juta itu Enggak 120-20 nya itu Cicilan Ada bunganya juga Isinya 90 juta cicilannya Jadi kita jual Kita gak dapat duit Malah suruh bayar lagi Kurang Oh Ngerti 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 Gitu Karena depresiasi mobilnya Turun Cicilannya bahkan Belum nyampe Depresiasinya Betul Lu jual Betul Lu suruh nambah duit Malah petaka Anjir Gitu Gitu ya Makanya Nah memang Memang gini Logikanya Berarti itu terjadi Bukan hanya dengan mobil dong Semuanya Sampai rumah KPR Gitu gitu Ya rumah sekarang Harga Harga properti Sempet jatuh Gak ada yang beli Gitu Itu bisa terjadi Sedangkan rumah kan Orang cicil bisa 15 tahun Iya Iya Tapi dimulai Kalau properti kan Untuk chance naiknya Kan lebih tinggi Iya properti kan Gak seperti mobil ya Ada apresiasi Bukan depresiasi Iya ya Kalau mobil Hal yang berbeda lah 5 4 3 2 1 Close the door